Bagaimana perkembangan pencarian korban di hari keempat pasca kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara? Kita tanyakan pada jurnalis KompasTV, ada Abel Insani di lokasi. Abel, sampai hari ini ada berapa orang korban yang masih dinyatakan hilang? Karena kemarin dari pihak kepolisian juga sempat menghentikan sementara proses pencarian. Ya, Waro memang untuk saat ini masih ada dua korban yang masih dicari, dan proses evakuasi atau pencarian korban ini masih terus dilakukan. Ada alat berat yang digunakan dan juga ada anjing pelacak yang juga untuk membantu pencarian korban hilang. Nah, tadi saya juga sempat mewawancarai begitu ya, ada beberapa komite sekolah yang datang begitu, dan salah satunya menyatakan bahwa ada satu muridnya yang hilang dan belum ditemukan. Sedangkan anak ini tinggal bersama satu keluarganya, sedangkan empat keluarga lainnya ini berada di Rumah Sakit Pertamina dengan keadaan yang cukup kritis. Sehingga ia dibantu oleh komite sekolah untuk bisa ditemukan atau dicari begitu, karena hingga saat ini setelah kebakaran itu terjadi masih belum ditemukan begitu. Nah, untuk saat ini juga Waro dan juga Saudara untuk situasi dan kondisinya di tempat saya melaporkan, tempatnya di tempat kejadian perkara atau di tempat kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara, ini juga masih ramai begitu ya. Ada pun pegawai PLN yang sudah datang untuk memperbaiki sistem penerangan begitu, karena hingga saat ini pun sebenarnya sistem penerangan di daerah ini masih belum bisa digunakan dengan baik begitu. Lalu juga ada tugas dari sistem jaringan informasi dan komunikasi, di mana ini juga memperbaiki komunikasi yang di mana ini untuk membantu warga tentunya, untuk bisa melakukan komunikasi dengan keluarganya. Karena untuk saat ini pun meskipun kebakaran sudah terjadi 4 hari yang lalu, tapi dari warga masih ada yang mengungsi, ada juga yang masih tinggal di rumahnya begitu. Ini untuk menjaga apa yang masih bisa diselamatkan dan juga mereka juga ingin menjaga rumahnya begitu. Nah, ada pun beberapa cerita yang tadi saya juga sempat dengar begitu dari warga yang masih berada di dalam rumahnya, begitu yang memilih untuk tidak mengungsi, salah satunya ada Bapak Nugroho. Nah, saya akan bertanya dengan Bapak Nugroho ini sebenarnya kronologinya seperti apa, karena Bapak Nugroho ini juga menjadi salah satu saksi pada saat kebakaran tersebut berlangsung. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Pak, ini boleh diceritakan bagaimana sebenarnya kejadian awalnya, atau apa yang Bapak rasakan awalnya pada saat kebakaran itu terjadi, Pak? Jadi awalnya itu saya keluar rumah itu sudah ada semburan gas ya, kayak gas gitu. Dan baunya itu menyengat sekali gitu. Ketika saya keluar itu, jalanan itu sudah seperti berkabut. Jarak pandangnya tidak terlalu jauh, dan kalau kita menghirup udara, kita bernafas, itu sesak sekali, kepala langsung pusing dan mual-mual. Artinya Bapak menghirup gas itu ya, Pak? Betul. Setelah ada gas yang dihirup itu, apa yang dilakukan Bapak dengan keluarga? Jadi ketika saya menghirup itu, saya hirup baunya itu seperti bau BBM ya, bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan. Saya berpikiran itu berbahaya sekali, takutnya tersulut api. Jadi seketika itu, kami sekeluarga semua langsung berusaha menjauh dengan kita menyelamatkan diri, sampai kita tidak berpikir yang namanya surat-surat penting, kendaraan-kendaraan kita yang tertinggal di rumah, kita tidak berpikirkan. Karena pada saat itu, waktu itu sangat sekali, ya cepat sekali dan sangat berharga sekali buat kami. Berarti Alhamdulillah untuk saat ini keluarga Bapak selamat semua ya, Pak? Alhamdulillah semua terselamatkan, jika kami terlambat mungkin kami jadi korban. Pak, ini kan Bapak adalah salah satu keluarga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, tidak mengungsi begitu, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh Bapak sendiri sebagai korban dari kebakaran ini? Jadi ya kami kan bertahan di sini karena posisi rumah kami banyak harta-harta benda yang masih ternilai ya. Kami menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang iseng ya, takut mengambil sesuatu barang yang dari rumah kami. Dan kami bertahan ini ya membutuhkan kayak pakaian, pakaian hangat, selimut gitu kan, dan makanan, sama juga MCK, karena di sini kan WC udah hancur ya, udah nggak layak pakai, air agak susah gitu. Baik, Pak ini kan kemarin Presiden Jokowi sempat datang, lalu memberikan opsi kepada Menteri BUMN dan juga PJ Gubernur. Ada opsi untuk relokasi atau Pertamina yang dipindah begitu? Nah dari Bapak sendiri seandainya memang harus dipindah, Bapak apakah bersedia atau tidak? Kami itu warga yang legal ya, kami itu punya sertifikat tanah ya, kami itu berada di RW1 dan untuk RW1 itu warga-warga lama dari tahun 70-an ya. Dari tahun 70-an kami berada di sini ya. Berarti Bapak setuju kalau jika di lokasi atau seperti apa? Ya kami yang bersertifikat, kita melihat dulu relokasi seperti apa gitu kan, ini kan kita kan udah kerugian material udah banyak gitu. Berarti kalau ada ganti rugi Bapak, mau ya? Ya kalau bisa sih jangan ganti rugi, kita rugi jatohnya, ganti untung kalau boleh. Oke baik, baik terima kasih Bapak Nugroho atas waktunya bersama Kompas TV dan semoga ada solusi secepatnya dari pemerintah. Salam untuk keluarga Bapak, terima kasih. Woro itu tadi wancara saya dengan salah satu warga yang memilih untuk tetap di rumah dan menjaga barang-barang berharga. Tapi untuk saat ini memang diakui bahwa ada beberapa berkas penting atau surat-surat penting yang tidak bisa diselamatkan. Nah ini nanti akan menjadi PR juga bagi pemerintah untuk bisa mendata apa saja yang diperlukan oleh warga termasuk surat-surat penting yang sudah terbakar. Terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV dari lokasi kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara.